Satgas Namekartens amankan revolver diduga milik KKB Egyanus Kugoya. Radio hati hingga kabel dan powerband dan didapat juga beberapa barang bukti dari Kem Simaldi di Sri Kenyang berupa satu pucuk senjata api revolver dan satu pembagasan senjata AK dan juga pekas senjata api, HP, dokumen dan kamera. Tim gabungan Satgas Namekartens kembali menyita beberapa barang yang diduga milik kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kugoya di Kenyang, Enduga, Papua, Pegunungan. Salah satu yang diamankan adalah satu pucuk senjata api laras pendek jenis revolver. Kali ini tim gabungan TNI Polri mengamankan barang temuan di Kem Simaldi yang diduga merupakan kem dari KKB Enduga. Ujar Kepala Operasi Namekartens, Tombes Faisal Ramadhani melalui keterangan tertulis. Faisal menyebut meski tidak ada yang ditangkap namun aparat keamanan berhasil menyita punuhan barang bukti yang diduga kuat kerap digunakan KKB dalam berbagai aksi. Temuan ini akan ditindak lanjuti hingga wilayah Enduga bisa dinyatakan aman dari gangguan KKB. Sehari sebelumnya, Satgas Operasi Namekartens juga mengamankan berbagai barang bukti setelah melakukan patroli di Kampung, Yutpul, Distri Kilmit, Kabupaten Enduga, Papua, Pegunungan. Dari patroli tersebut, aparat keamanan mengamankan berbagai barang bukti yang diduga kerap digunakan KKB untuk melakukan propaganda. Seperti satu kamera video profesional, kamera DSLR, kamera genggam, dan lainnya, nama Egyanus Kogoya kembali menjadi sorotan setelah ia dan kelompoknya mengancam akan membunuh 15 pekerja bangunan yang sedang membangun Puskesmas Distrik Paro, Enduga, pada 4 Februari 2023. Kemudian Egyanus membakar pesawat UCR dan menyandra pilot Philips Mark Martens, yang merupakan warga negara Selandia Baru pada 7 Februari 2023. Akibat aksi-aksi tersebut, warga Distrik Paro memilih mengungsi kekenyam sehingga saat ini wilayah tersebut tidak berpenghuni. Melacak Jejak KKB Egyanus Kogoya Temuan Sepucuk Serat Hingga Kamera DSLR Satgas Damai Kartens menemukan jejak-jejak Egyanus Kogoya sebagai pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB wilayah Enduga, Papua, Pegunungan. Kelompok Egyanus membakar pesawat UCR pada 7 Februari 2023 lalu dan disebut menyandra sang pilot Philips Mark Martens. Hingga kini keberadaan Kapten Philips yang merupakan warga Selandia Baru tersebut belum diketahui. Kepada operasi Damai Kartens Kombes, Faisal Ramadhani menyebutkan bahwa Egyanus meninggalkan sepucuk surat di lokasi pembakaran pesawat UCR. Surat tersebut diletakkan di tiang, tepatnya di sekitar lapangan terbang Paro Enduga, Papua, Pegunungan. Di tempat kejadian perkara atau TKP, kita menemukan surat yang ditinggalkan Egyanus. Kita tahu itu ditinggalkan karena ditaruh di tiang yang ditanam di depan TKP, tutur Faisal. Surat itu ditandatangani oleh Egyanus Kogoya. Berikut isinya. Dengan ini saya memohon kekuatan atau militer TPN OPM mengganggu fasilitas keamanan militer Indonesia. Ini bukan Papua atau masyarakat Indonesia. Mohon jangan mengejar masyarakat, jangan mengganggu masyarakat. Jangan olok-olok masyarakat, jangan cacimaki masyarakat. Yang mengganggu fasilitas keamanan kami melihat TPN OPM. Boleh kejar saya, saya tidak mundur satu langkah pun dan di mana bertemu sekali bertemu. Yang mengeluarkan surat komando ini dikeluarkan markal sebesar pertahanan TPN OPM, Papua Barat, Edugama, Maklodat III. Faisal mengatakan surat yang diketik dengan komputer itu tidak menjelaskan mengenai penyanderaan Kapten Philips Mark Martens. Namun surat itu menunjukkan bahwa Egyanus menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Setelah kita buka, ternyata surat itu tertandanya sudah lama, 17 Oktober 2018. Tapi itu menunjukkan bahwa kejadian di paro dilakukan oleh Egyanus, kata dia. Alat Propaganda Kemudian pada Sabtu 18 Februari 2023, tim gabungan TNI Polri melakukan patroli di Kampung Yutpul, Distrik Kilmit, Kabupaten Enduga, Papua, Pegunungan. Tim gabungan menemukan sejumlah barang yang diakini sebagai alat propaganda KKB Egyanus Kogoya. Barang-barang itu antara lain kamera video profesional, kamera DSLR, kamera genggam, dan lainnya. Ada pula sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan keberadaan KKB di Enduga. Kami berhasil mendapatkan berbagai barang-barang yang diduga merupakan barang milik KKB yang selama ini digunakan untuk melakukan propaganda, kata Faisal dalam keterangan tertulis. Faisal menambahkan barang-barang itu telah disita dan diserahkan kepada penyidik kepolisian untuk diperiksa. Kejahatan Egyanus Kogoya Egyanus Kogoya dan kelompoknya tercatat melakukan aksi kejahatan sejak Desember 2017. Akibat aksi-aksinya puluhannya wang melayang. Total ada 65 aksi kejahatan sejak Desember 2017 hingga awal 2023. Korbannya pun cukup banyak. Total 46 tewas karena ulah mereka, 34 warga sipil, dan 12 aparat keamanan. Jelas Faisal. Selain itu, KKB Egyanus juga dikenal memiliki banyak senjata rampasan. Mereka sepertinya punya lebih dari 20 senjata api termasuk Minimi, Steyer, hingga GLM katanya. Sandra Pilot Susi Air KKB Egyanus Kogoya diketahui mengancam 15 petugas perangunan puskes Masparo. Bersulang tiga hari kemudian, kelompok tersebut membakar pesawat milik Susi Air di lapangan terbang Paro Enduga. Egyanus juga diakini membawa sang pilot Kapten Philips Mark Martens. Hal itu salah satunya diketahui dari video dan foto-foto kelompok itu bersama Philips Mark Martens yang menyebar di aplikasi perpesanan. Video tersebut dipastikan bukan menggambarkan kondisi terbaru, namun kejadian awal atau sesaat usai mereka membakar pesawat Susi Air. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahri telah menyatakan bahwa saat ini Kapten Philips berada bersama Egyanus Kogoya. Pilot ada di kelompok Egyanus, kita masih belum tahu kondisinya, kata Fahri Dimimika. Tim gabungan Satgas Damai Kartens kembali menyitar beberapa barang yang diduga milik kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pimpinan Egyanus Kogoya dikenyam Enduga, Papua Pagunungan. Salah satu yang diamankan adalah satu pucuk senjata api laras pendek jenis revolver. Kali ini tim gabungan TNI Polri mengamankan barang temuan di Kem Simal yang diduga merupakan kem dari KKB Endugama. Ujian Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani melalui keterangan tertulis. Faisal menyebut meski tidak ada yang ditangkap, namun aparat keamanan berhasil menyitap penuhan barang bukti yang diduga kuat kerap digunakan KKB dalam berbagai aksi. Temuan ini akan ditindak lanjuti hingga wilayah Enduga bisa dinyatakan aman dari gangguan KKB. Sehari sebelumnya, Satgas Operasi Damai Kartens juga mengamankan berbagai barang bukti setelah melakukan patroli di Kampung, Yutpuk, Distrik Kilmit, Kabupaten Enduga, Papua, Pegunungan. Dari patroli tersebut, aparat keamanan mengamankan berbagai barang bukti yang diduga kerap digunakan KKB untuk melakukan propaganda. Seperti satu kamera video profesional, kamera DSLR, kamera genggam, dan lainnya. Namai Genus Kogoya kembali menjadi sorotan setelah ia dan kelompoknya mengancam akan membunuh 15 pekerja bangunan yang sedang membangun puskesmas di Strik Paro, Enduga pada 4 Februari 2023. Terima kasih telah menonton!